Halo cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing-unboxing lagi ya dan di depan kalian udah ada Marvel Legends VHS Jubilee atau Jubilee, kalau bahas ini jadiin tulisan Indonesia nyawa ya ini btw gue dapet baru ya cuy ya, dengan harga Rp 375 dapet lelang ya cuy ya kalau untuk pasaran di atas itu deh, ini kalau lelang kan namanya lelang oke-okean ya cuy ya kadang bisa dapet murah, kadang bisa dapet lebih mahal ya oke bisa dilihat box artnya, ini depannya si Jubilee, ya begini ini Marvel Comics Jubilee, ya ini btw VHS itu kemasan eco-friendly ya cuy atau 99% non-plastik cuy ya, eh non-plastik ya deng non-plastik nih ini jubilnya mah flanjen sih, belakangnya kayak begini nih ada figurnya mantep banget dan sebenarnya kayak gini, atasnya kayak gini aja dan bawahnya kayak gitu ada plastik free packaging ya cuy ya oke gue bakal bukanya dari atas sih, ini karena baru ya, set kita sebentar aja nah, kita coba buta aja cuy hui biasa ya kalau VHS unboxingnya begini cuy, beda dari seri-seri lain ya lah, mana figurnya anjay, oh figurnya dibawah cuy cuy ya, isiannya kayak begini oh ini mah cuma kertas-kertas, biasa manual ya ini kayak begini cuy, oke, gue bakal kesambing-sambingin dulu kita langsung liat aja isinya, lanjut ke bagian berikutnya, goi oke cuy, ini adalah isian dari paket VHS Jubilee ya cuy, by the way ini isiannya banyak banget ya cuy, yang gak ada itu cuma part tangan tambahan doang padahal gue lebih seneng ini part ini nih, epek-epek ininya diganti sama part tangan lagi sih karena efeknya pun gak akurat ya cuy, kecuali jubil itu kan kekuatannya kayak mengeluarin partikel-partikel kayak petasan gitu ya cuy kalau gue nonton, kalau misalnya kayak bling-bling petasan gitu mungkin oke ini kayak apa cuy kayak api biasa aja, ini mah yang di epek-epek reguler gitu dimasukin asal masukin ya cuy jadi pertama-tama kita lihat dulu headscope tambahannya, yaitu ini kecamatannya diatasin gini ini B2 ada titik ganggu aja, ya kayak jadi jubilannya kayak ada tai lalutnya yang dibawa alis itu kayaknya gak apa-apa, gak terlalu, gak terlalu ngaruh ya ini B2 kacamatanya ngeri, bisa dicopot dan ini kita dapat sepasang kacamata yang beda material cuy, ini translucent atau bisa tebus ini ya kayak rada bening gitu ya cuy, nah ini yang warnanya doff gitu kita coba pakein ke si jubil ini ya kita pake yang translucent aja cuy lah jatuh, buat ini aja cuy buat apa demo, demo tapi kayaknya kalo misalnya untuk dipajang lama, bagusan yang translucent cuy dipakenya ya karena gak bakal pengen transfer cuy, kalo yang kalo yang mungkilat-mungkilat gini setau gua ya gak bakal pengen transfer cuy ini dia juga di rambut aja kayak ada emang space buat ngelukin kacamatannya gitu cuy ya, dan ini efek yang katanya efeknya si jubil cuman gua kurang suka ini, gak akurat kita pake di foto-foto tutorial aja ya nah, sekarang kita langsung bahas figurnya cuy ini udah gua pakein kacamata nih gak apa-apa ini untuk yang anime style atau cartoon style, animated style ini akurat sih, cuman ini gua tuh VHS ada tiga ya, Wolverine, Jubilee sama Cyclops dan menurut gua ini style shadingnya agak ganggu cuy ya tuh ini bayangin ya karena waranya kuning cuy, kalo Cyclops Wolverine kan Wolverine biarpun kuning, cuman kan ada tiger stripesnya ya yang waranya hitam, jadi gak terlalu keliatan gitu cuy ada dibuka pepartnya yang biru gelap dan hitam ini juga nih jubilnya kalo misalnya di celananya, ini gak terlalu ganggu cuy ya, cuman ini di ininya ganggu banget cuy kalo kata gua ya di baju warapi ini juga, wah ada, tapi emang wajar sih ini kan kalo kena bayangan juga kayak begini tuh kalo di yang biru, biru gini gak terlalu ganggu cuy yang kuning gini nih, kalo kata gua, ganggu banget ya sayang gak dapet part tangan tambahan deh, kayak tangannya udah gini aja gitu ya ini tadi kepala seperti itu, ini ada jaket ini begini, nah ini juga self-shading ya bukan bukan karena bayangan gitu tuh kalo bayangan gini tuh tapi gapapa kalo yang di under coat gitu maksudnya dibawah jaketnya ini baju dalemnya tuh wajar sih kalo kata gua belakangnya clean gini aja ini beltnya detail ya, kayak gini ini celana jeans terpendeknya gini sarung tangannya, oh iya by the way sarung tangannya juga si jubili kalo gak salah ada dua versi ya, yang biru sama yang kuning cuman gua lebih seneng yang kuning ya karena lebih sama sama jaketnya aja cuy kalo yang biru kan dia kayak kalo lepas jaketnya bagus cuy karena matching sama sepatunya dan kalo yang di komik keseringan munculnya yang biru deh kalo gak salah sarung tangannya cuman yang kuning juga gua seneng karena emang muncul di animatednya yang kuning ya sarung tangannya kayak gini aja nih udah bisa diliat ini celananya, kakinya btw ini belum pinless join ya cuy tangannya doang ya tapi tangannya kan emang bukan double join kalo kakinya tuh masih ada pinnya join ya ini sepatunya kayak begini oke, langsung aja artikulasinya ke atas dia begini lumayan jauh ke bawah begini kanan kiri bisa tapi rada terganggu sama jaketnya ya ininya untuk pengangannya bisa letter T ternyata gua kira gak bisa ini bisa letter T gini 360 gajat ininya single join ya sayang ya single join sikutnya tangannya begini oh dia ininya ini ya tuh ke atas sama ke bawah bukan tipikal kayak yang biasa yang ininya ke atas gitu cuy kayak gini perutnya ke depan gini gak kelihatan sih karena pake jaket cuy sama kayak gambit gitu ya belakang gitu ya terbatas banget cuy nih kakinya ke depan begini ini jengkulnya kayak gini ini double join ini double join bisa lumayan jauh ya ke belakang gak terlalu karena ada ada kote sekali lagi jadinya di bawah celananya ini di pahanya ada bisa diputer gini sepatunya juga bisa diputer dan ada depannya kayak gini jadi pergelangan kaki belakang balet kayak gini jauh ya kakinya bagus cuy ini pergelangan kaki dan ada oke untuk detail dan artikulasi dari dari si jubilee kayak gitu aja kita langsung lanjut ke bagian berikutnya kue dan ini adalah beberapa ini ya perbandingan antara VHS Wolverine VHS jubilee dan Marvel Legends retro card storm ya dan disini bagus banget stormnya lebih tinggi dari si jubilee dan si Wolverine dah dan Wolverine bisa diliat tuh lebih pendek dikit berbanding jubilee ya ini kebetulan karena gua bawa aja nih jadi bisa ngelakuin perbandingan cek itu aja cuy oke cuy depan kalian udah ada si jubilee ya cuy dan ini menurut gua figur yang dibilang penting gak penting ya cuy di satu sisi penting karena di animated seriesnya tuh ada di openingnya cuy tapi di satu sisi lain tuh si jubilee tuh di seris gua di serisnya tuh seinget gua tuh kayak anak bawang gitu ya cuy jadi kalo menurut gua ini kalo misalnya kalian dapat memurah sikat kalo misalnya gak juga ya gak usah gak udah gak maksain tuh misalnya di kayak kalo di mata gua sih jubilee tuh kayak anak bawang aja cuy ya dan untuk figurnya sendiri tapi ini gua main di main aman aja ya ini kayaknya bener-bener standar banget sih tapi gak ngecewain juga ini si jubilee ini yang bikin kurangnya tuh gak ada part tangan sama efeknya yang menurut gua gak gak sesuai aja sih sama jubilinya tapi untuk head sculptnya kalo kata gua ini salah satu jubilee yang paling bagus ya gak ada yang bubble gum aja cuy ya bedanya cuman kacamatanya ini dia bagus dapet dua versi ya cuy ya versi ini yang lagi dipakai tuh sama versi yang transparan cuy ya dan kepalanya juga lumayan ini dapet yang versi kacamata versi kacamatanya di keatasin gitu ini biaya aja sih kalo menurut gua ya dan artikulasinya juga gak terlalu bagus karena kehalang jaket cuman masih enak dilihat ya cuy ya dan terutama cell settingnya ini rada ganggu sih cuy overall masih enak dilihat lah ya kecuali cell settingnya untung display kamar gua emang rada remang-remang gitu cuy rada-rada gelap gitu ya jadi gak terlalu kelihatan oke segitu aja untuk unboxing plus reviewnya VHS Jubilee ya di channel Aryan Black jangan lupa di like komen share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan ciao kuiii selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati